Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah teman-teman sekalian mungkin teman-teman sudah mendapatkan kabar tentang kejadian yang ada di Masjid Manarul Islam Bangil Nah sekarang saya juga menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada jamaah yang sudah menunggu di Masjid Manarul Islam Sejak tadi pagi jam 8 sampai dengan sekarang masih setia Alhamdulillah saya mengucapkan syukur pada Allah Demi Allah hati saya bersama teman-teman sekalian Demi Allah teman-teman insya Allah akan saya ingat ketika saya berada di depan Allah di hari kiamat Dan saya akan bersaksi bahwa teman-teman adalah orang-orang yang beriman pada Allah Merindukan dengan surganya, merindukan kebaikan-kebaikannya dan senantiasa taat pada aturan-aturannya Alhamdulillah saya tadi sudah sampai pada Masjid Manarul Islam sekitar jam 8 pagi Dan pada saat itu kita sempat untuk ngobrol dengan panitia Dan kita sempat untuk menyapa beberapa orang-orang di sana Dan setelah itu kita sudah mendapatkan info sebenarnya dari kemarin Bahwa ada sekelompok ormas yang teman-teman sudah tahu menolak kedatangan saya Lalu kemudian mereka melaporkan saya ke polisi Walaupun itu sudah di clearkan sebenarnya oleh tokoh-tokoh masyarakat Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya datang ke Masjid Manarul Islam pada pagi hari ini Saya disambut oleh rombongan daripada pihak berwenang Dari polisi yang sangat banyak sekali yang ada di Masjid Manarul Islam Lalu kemudian mereka datang kepada saya lalu mengatakan Ustaz harus ikut kami ke Polres Lalu kemudian kajian itu kemudian dibatalkan Lalu kemudian ikut kami ke Polres untuk menjaga Dengan alasan mereka katakan bahwa Banser sudah melaksanakan aksi di depan Masjid Manarul Islam Nah ini adalah yang terjadi kemudian saya menyerahkan semua pada panitia Dan akhirnya panitia memutuskan akhirnya sudah Kalau begitu memang kita tidak ingin ada sesuatu yang menjadi masalah Lalu kemudian saya pun meninggalkan tempat acara Lalu kemudian dihantarkan oleh pihak berwajib itu Beserta kemudian sumpah serapah daripada ormas-ormas yang tadi kita maksud Nah ini kemudian terjadi teman-teman sekalian Lalu kemudian kita sempat mampir ke seorang kawan di pondok pesantin Sidogiri Di tengah-tengah kemudian pertemuan itu Saya kemudian dihubungi oleh panitia Lalu kemudian panitia menyampaikan Ustaz sudah ditunggu di masjid Ada lima ribu jamaah yang menunggu di masjid Ada lima ribu jamaah yang kemudian menanti Ustaz di sana Saya katakan insya Allah saya siap Kenapa? Semenjak saya masuk Islam Seluruh jiwa dan raga saya ini sudah saya wakafkan di jalan dakwah Saya tidak takut apapun juga yang terjadi pada diri saya Saya menyayangi jamaah, saya mencintai jamaah Saya katakan insya Allah saya siap untuk pergi ke sana Hanya saja pihak berwajib itu kemudian mengawal kita Dan tidak memperbolehkan kita sama sekali untuk pergi ke masjid Lalu melaksanakan kajian dengan alasan satu dan lain hal Lalu kemudian terjadi diskusi yang sangat hangat Sampai-sampai ayah kita Kiai Nurholis kemudian datang Ya Allah ya Rabb Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur pada beliau Ilmu yang bermanfaat pada beliau Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan juga keturunan-keturunannya Beliau dengan susah payah datang ke tempat Tempat kemudian Tempat yang terjadi sedikit kemudian kericuhan di sana Dengan membawa tongkat beliau hadir Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sangat senang Sebagai salah satu pimpinan daripada NU setempat Untuk kemudian menyambut kehadiran saya Hanya saja walaupun beliau sudah menyampaikan kepada pihak berwajib Tapi pihak berwajib sama sekali tidak mau untuk mengizinkan Barang lima menit saja untuk menyampaikan jamaah Lalu kemudian untuk menyampaikan kemudian salam kepada jamaah Karena itulah harus dilakukan dengan metode seperti ini Dan ini insya Allah tidak mengurangi rasa sayang saya pada antum sekalian Yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian Inna ma'al usri yusra Yakin pada Allah Bahwa Allah akan mengganti dengan satu hal yang lebih baik Inna ma'al usri yusra Bersama kesulitan yang kita dapatkan Allah akan ganti dengan Dua kali kebaikan yang Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya Untuk orang-orang yang tak kepadanya Ada pun bagi saya Saya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tanpa saya mengisi sekalipun bahkan Allah memberikan dengan yang lebih baik Ukhuwah daripada ikhwan-ikhwan yang ada di bangil Laskar-lasar yang sudah siap untuk mengorbankan segalanya Juga dukungan dan doa daripada orang tua Orang tua kita Masya Allah Saya sudah mendapatkan apa saya inginkan Tapi teman-teman sekalian Allah akan ganti yang lebih baik Ini adalah partai final Di partai final jangan kaget ketika ada polarisasi Di partai final jangan kaget ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang Anda kira sebagai saudara Di partai final ini Antum dituntut untuk beristikamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah munim berfirman di dalam Al-Quran Amhasibtum antadkhulul jannah Walama ya'tikum mathalu ladhina khalau min kablikum Masadhumul ba'sa'u wa'tdara'u wa'zulzilu Hatta yakula rasulullah ladhina amanu ma'humata rasulullah Ketika Rasulullah s.a.w. dan para sahabat mereka berjuang di jalan Islam Mereka berjuang di jalan Allah Maka mereka diuji setipe Rasul Setingkat para sahabat Yang kemudian tidak ada yang meragukan keimanan mereka Tapi mereka diuji oleh Allah untuk membuktikan kepada Allah Apakah hanya Allah yang menjadi tujuan mereka Apakah hanya Allah yang menjadi ridul yang mereka cari Apakah hanya surga Allah yang mereka rindukan Ini yang kemudian Allah minta kita untuk buktikan Allah segera akan memberikan kemuliaan pada kita insyaAllah Semakin berat ujian-ujian yang kita alami Semakin berat ujian-ujian yang kita lewati Perjuangan dakwah tidak akan pernah terhenti Saya adalah hanya salah satu orang Yang kemudian merindukan kebangkitan Islam Yang kemudian sudah bosan dengan kekufuran Bosan dengan kezuliman Maka Islam menyelamatkan saya Islam memberikan saya kehidupan Ketika Islam yang memberikan saya kehidupan Da'wah yang memberikan saya kehidupan Ketika da'wah ini harus diambil daripada saya Untuk apa saya lagi saya hidup Maka teman-teman harus fahami Bahwa di dalam masa perjuangan inilah Kemudian kita dituntun-tuntun senantiasa beristikomah Kuatkan ukhwah diantara pada saudara kita Sesungguhnya yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan anda sekarang Adalah orang-orang yang siap untuk mengorbankan nyawanya untuk anda Adalah orang-orang yang siap untuk membela anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita satu di dalam Islam, Allah gantikan kita dengan Islam Allah gantikan ikatan-ikatan yang kita punya dengan Islam Allah gantikan apapun di dunia ini dengan Islam Maka bagi kita dunia tidak lagi menjadi masalah Dunia tidak lagi sesuatu yang kita cari Tapi yang kita cari senantiasa adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala Kembali saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya Jazakallahu khairan kathir Jazakallahu biljannah Semoga Allah membalas anda dengan surga Semoga Allah membalas anda dengan hal yang lebih baik Pada ikhwan-ikhwan yang sudah memberikan semangatnya Sudah memberikan kemudian advokasinya Sudah memberikan dukungannya Sudah memberikan semangatnya Alhamdulillah saya sekarang lagi dalam perjalanan Lalu kemudian karena kami sama sekali tidak boleh masuk dalam kota Bangil Dan teman-teman sekalian disinilah kemudian partai-partai final Yang insya Allah kita dituntut beristikam Berjanji kepada kita dengan tiga penegasan Dengan tiga penegasan yang Allah ulang Setiap penegasannya ada dua huruf taukit yang ada disana Andaikan janji ini tidak cukup pada anda Maka harus seperti apa lagi Allah berjanji pada anda Andaikan janji ini tidak mampu meyakinkan anda Harus bagaimana lagi kemudian anda harus dijanjikan dengan sesuatu Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman Dan orang yang beramal sholat di antara mereka Bahwa Allah akan mengembalikan kekuasaan mereka Allah akan mengembalikan kekuatan mereka Meneguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi Dan menggantikan kedudukan mereka Yang sekarang mereka khawatir Yang sekarang mereka ditakut-takuti Menjadi sebuah kedudukan yang aman sentosa Yang dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah kita yakin Seberapa bisa pun mereka menghalangi langkah dakwah ini Insya Allah Orang-orang tidak tidur Manusia tidak diam Teman-teman sekalian Ketika kita berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi munkar Maka sesungguhnya tidak semua orang bisa beramar ma'ruf Karena beramar ma'ruf memerlukan adanya ilmu Tapi setiap orang bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres Menyadari ada sesuatu yang salah disini Maka itulah nahi munkar Yang sekarang dituntut pada kita semuanya teman-teman sekalian Insya Allah saya tetap akan berdakwah Saya tidak akan pernah berhenti berdakwah Insya Allah Doa teman-teman sekalian Terima kasih Insya Allah saya akan istiqomah di dalam dakwah Maka apapun yang kita jalani sekarang adalah bagian-bagian kecil Yang tidak ada seberapapun dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu kita Maka bagi kita Sekarang kita beristikomah Ikatkan kekuatan kita satu sama lain Ukwah kita satu sama lain Dan kita tetap kemudian untuk membela para ulama Karena sesungguhnya pada zaman sekarang Kita tidak bisa berpegang pada siapapun Tidak bisa percaya pada siapapun Kecuali pada ulama Teman-teman sekalian Sangat aneh Ketika kita didemu malah kita yang dibubarkan Ketika kita yang menggunakan aksi malah kita juga yang menggunakan dibubarkan Ini adalah kezoliman yang sangat luar biasa Dan maka kita ingatkan pada pihak berwajib Apakah betul keadilan di negeri ini masih ada Apakah betul hukum di negeri ini masih anda pegang semuanya Padahal anda tidak punya bukti sama sekali dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada saya Tidak ada bukti sama sekali Tapi sayangnya inilah yang menjadi ujian Alhamdulillah Saya senang dengan keadaan seperti ini Saya senang kemudian Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan pada kita seperti ini Dan ini bisa jadi Hadiah apa yang akan kita terima daripada Allah Setelah daripada ini Insya Allah istiqomah teman-teman sekalian Sekali lagi saya mohon maaf pada jamaah-jamaah yang sudah ada di Manarul Islam Saya mohon maaf pada para asatir Saya mohon maaf kepada ayah saya Kayinur Kholis Yang sudah datang Lalu kemudian dengan susah payah untuk kemari Dan kemudian beliau sama sekali tidak dihormati disitu Oleh para orang-orang yang kemudian tidak memperbolehkan kajian ini Saya mohon maaf Mudah-mudahan Allah Menerima seluruh amal-amal kita Walaupun amal-amal ini bukan amal-amal yang besar Namun mudah-mudahan Allah menerima kontribusi kita ini Menjadi kontribusi yang baik Kontribusi yang positif Kontribusi yang kelak Akan kita jadikan sebagai alasan kepada Allah Ya Allah kami ingin surgamu ya Allah Kita minta pada Allah Bahwa Allah mudah-mudahan melindungi kita semuanya Melindungi para jamaah Dan insya Allah mudah-mudahan Di jalan dakwah ini kita berjumpa Dan di jalan dakwah ini kita diistiqomahkan Dan di jalan dakwah ini insya Allah kita akan dimatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!